5 pemuda tanggung ini di gelandang aparat Polar Serang Banteng untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pejatnya. Kelimanya dilaporkan ke polisi karena memperkosa 2 siswa SMP di salah satu gebun kecematan Bandung Kabupaten Serang. 5 pelaku ditangkap di rumahnya masing-masing, sementara 2 pelaku lain dalam pengejaran. Insiden memilukan ini terjadi pada 21 Agustus lalu. Korban yang baru bertemu dengan teman-temannya di kawasan Indusimodiran Cikande mencari tumpangan untuk pulang. Hal ini kemudian dimanfaatkan 2 pelaku yang menawarkan diri untuk mengantar. Tanpa curiga, korban bersedia diantar. Namun korban tidak sadar jika 5 pelaku lain membutuhkan tim mereka menggunakan sepeda motor. Pelaku yang sudah merencanakan aksi bujat ini kemudian membawa korban ke perkebunan yang sepi. Korban berusaha melawan namun tidak berdaya hingga akhirnya diperkosa. Pelaku semua ini tersangkai dalam kondisi mabuk. Kemudian mereka merasa tertarik kepada korban. Korban ini anak di bawah umur. Masih umur 14 tahun. Masih umur 14 tahun. 2 orang. Dan pelakunya 7 orang. Tanggal 24 kemarin Alhamdulillah kita tangkap. Kenapa ini lama sekali prosesnya? Karena antara korban dengan tersangkai ini tidak ada saling mengenal. Sehingga kami dari penyidik terus mencari dan identifikasi para tersangka ini. Alhamdulillah kemarin kita identifikasi yang para tersangka ini ada di rumahnya masing-masing di Kecamatan Bandung. Kita lakukan penangkapan dan kita tunjukkan kepada korban. Korban langsung mengiyahkan bahwa mereka adalah tersangkanya. Polisi minta ponsel korban yang dirampas pelaku saat kejadian. Saat ini korban masih trauma dan dalam pendampingan. Sementara para pelaku mendekam di sel tahanan Polres Herang dan rancam hukuman 15 tahun penjara.